Kamu menyambut kita. Hah? Sniper Bisa Sahabat Degdegan Oh di situ Lalu kenapa? Hanya di tim Hanya di tim Tidak di tim Ah setia di tim Halo sobat degdegan Jangan lupa saksikan degdegan Di youtube ofisial AMP Jangan lupa di subscribe Like dan comment Sosok temkuan yang sepertinya di tepuk. Sosok kita berita semakin dekat. Ini banyak banget debunya karena udah lama kosong tempatnya. Sosok apa, Kak? Hai. Hai, siapa kamu? Kenapa dari saat saya membahas itu pohon kamu menyambut kita? Gadehan, kenapa? Awas hati-hati tim, tim, hati-hati tim. Awas Gadehan. Hati-hati Gadehan. Saya datang baik-baik sama kamu. Sos, Kak Den. Aku gak tau kenapa tiba-tiba Kak Den kayak langsung diserang sama sosok ini. Aku bahkan belum tau sosoknya seperti apa karena Kak Den belum jelasin apa-apa. Terus langsung kepental gitu aja. Kami dan teman-teman semua datang baik-baik ingin komunikasi sama kamu. Saya tidak ada maksud apa-apa. Kak Den. Hati-hati dong, Kak. 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 Awas hati-hati. Kalian macem-macem ya. Kak, sorry. Kak Den masih coba untuk komunikasi dengan sosok yang ada di sini. Yang katanya langsung menyambut kita pada saat kita baru memasuki arga pilihan ini. Dan sekarang Kak Den kayak menggambarkan sesuatu di tanah. Diam. Diam. Dibandingkan kamu saya musnahkan. Diam. Kamu jahat sama saya karena saya musnahkan. Saya tetang baik-baik. Siapa kamu? Kamu suka mengganggu juga? Iya. Jadi, Di samping saya. Iya, Kak Den. Ada sosok laki-laki. Umumnya itu 20-30 tahun. Masih muda. Dengan kondisi menggunakan jenis. Menggunakan jaket. Tapi, Kepalanya itu Kayak sudah pecah. Wow, wow. Ini kayak ada barang-barang bayi gitu. Haus, Kak. Tunjukin. Jadi, tas ya. Dia itu kenapa menuntun saya kesini? Ini... Kita bisa melihat pohon yang tadi kita lewati. Oke. Pohon petai itu. Dia ngasih tau saya bahwa... E-eh. 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 Kakak dengar gak sih? Iya. Itu dia yang timbulin suaranya. Iya. Sampai saat ini masih diep. Masih... Dengan muka yang sangat bengis. Masih penuh dendam. Dia bilang, Bagian tubuhnya ada di tangan di situ. Diep. Kenapa dendam di wilayah... Di lokasi ini? Dia itu bilang, Manusia itu jahat sekali. Kenapa jahat dia? Kenapa dia tiap mengumpulkan bagian tubuh saya. Sisa-sisanya itu, Sam. Oke. Bahkan ke... Kemakaman sampai yang... A-ah. 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 Kak Den, hati hati. Kak Den. Kak Den, hati hati Kak Den. A-ah. 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 Tapi saya sampai sejauh ini udah melihat pasangan kamu. senator. A-ah. Tasya, jadi pasangan dia.... juego- это. A-ah. Ada di lokasi ini juga. Kata dia, dia bilang... Pasangan saya ada di sini juga. Suka jalan-jalan juga. Suka mengelilingi bangunan ini yang dimana... K. Itulah kejadian pada saat itu. Tapi dimananya dia gak kasih tau Kak. wash tau. Ya sudah, kami akan membantu mendoakan kamu supaya kamu tidak mengganggu lagi. Ya? Tapi kan untuk suara jeritan, karena memang ini kan namanya adalah villa jeritan. Katanya setiap kali mau ada kecelakaan, entah kenapa ada suara jeritan misterius yang terdengar oleh masyarakat sekitar. Apa dia yang menyebabkan suara itu? Eh, ada bunyi sesuatu. Aku juga rekatnya. Ya sudah, makasih. Kamu jangan mengganggu lagi. Nanti kami akan mendoakan kamu. Hati-hati kak, hati-hati kak. Hei, siapa yang membunyikan sesuatu tadi? Penelusuran pun berlanjut dengan mencari sumber suara misterius. Hingga langkah kami menuju lantai dua bangunan villa ini. Kenapa kak? Ada sosok lagi disitu? Saya bintang kanvas. Ada kanvas gak? Tim bawa gak hari ini kanvas tim? Kak Den mau coba gambarin sesuatu menggunakan media kanvas. Seperti cara untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada disini. Ada sebuah bangku tua. Sosoknya ada disini kak. Ayo cepat, saya butuh kanvas. Ada kanvasnya. Ini dibantu. Kakak mau ditaruh sebelah mana? Sini. Media tulisnya. Sekarang Kak Den lagi coba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini. Dan menggambarkan sesuatu menggunakan media kanvas. Sebuah kepala dengan rambut yang ikal atau keriting. Tapi untuk bagian mulutnya itu serem banget. Aku gak bisa definisiin karena dia bukan tersenyum posisi mulutnya. Oh, kayaknya sosok jahat deh. Karena kayak senyumnya tuh kayak menyeringai gitu. Dengan badan dan kaki serta tangan yang... Tapi ada sesuatu lagi di sekitar tubuhnya. Kak Den. Kak Den hati-hati Kak Den. Kak. Duh. Hati-hati Kak. Kak. Oke. Kak. Hati-hati Kak. Hati-hati. Awas. Kak. Lagi-lagi ke sebuah ruang.